Selain melakukan penegakan peraturan daerah, Satuan Polisi Pamung Peraja Kota Tarakan juga melaksanakan pengamanan selama proses PPKM level 4 berjalan. Namun diketahui beberapa bulan terakhir, Satpul PP kerap mendapatkan raporan adanya orang dalam gangguan jiwa atau ODGJ yang merasahkan masyarakat. Kepala Satpul PP Tarakan Hanif Matiksan mengaku, untuk Sat ini pengamanan ODGJ terkendala oleh beberapa regulasi. Salah satunya adalah, tidak adanya tempat penampungan di kantor Satpul PP, hingga ketatnya pengawasan RSUD Tarakan jika melakukan evakuasi ODGJ ke ruang teratai. Hanif Matiksan, Kepala Satpul PP Tarakan mengaku bingung Sat adalah laporan ODGJ. Hanif menjelaskan pihaknya bisa saja melakukan pengamanan, namun tidak ada tempat untuk menampung ODGJ setelah diamankan oleh petugas. Jika dititipkan ke RSUD Tarakan, tempatnya ruang teratai. Pastinya banyak persyaratan yang harus dipenuhi terutama di tengah wabah COVID-19 seperti ini. Kepala Satpul PP Tarakanan Yang bidangnya masing-masing tuh Ya tugas kami ini kan cuma pengamanan Pengamanan atau pendampingnya kami siapin Yang lainnya tuh ya kami serahkan kepada masing-masing Rini sektor yang menangani Hanif Matiksan kembali menjelaskan Jika ODGJ merupakan hak dan kewajiban pemerintah di dalamnya Seperti warga negara Indonesia yang lainnya Sehingga dalam waktu dekat 10 PP bersama dengan beberapa OPD terkait Akan melakukan rapat membahas terkait ODGJ tersebut ODGJ itu seperti itu? Ya ODGJ itu kita melihatkan orang terlantar Berminan orang tanggung jawab pemerintah negara kan Sampai sekarang tuh ya saya nggak tahu tuh Makanya orang dekatnya mudah-mudahan Nggak bisa kita minta saran dan lulusan Masing-masing teman kan Sehingga tidak terjadi miskomunikasi ya kan Sehingga kita bisa membantu satu sama lainnya Berarti akan bekerja sama dengan beberapa dinas lainnya nih Pak? Ya kita perlu nanti dalam waktu dekat nih saya undang semua itu Tui Muhammad melaporkan